Jodoh Raja Wali, Jilid 53. Kini setelah belasan orang anak buah tenghun ikut maju, Kian Bu menjadi marah. Dia masih berdiri diam di tengah-tengah, hanya biji matanya saja yang bergerak sedikit ke kanan-kiri dan dia seluruhnya mengandalkan perasaan dan pendengarannya untuk menghadapi serangan yang tak dapat dilihat oleh matanya. Dan setiap kali ada anggota liong simpang berani bergerak menyerang tubuh, memutarnya dan menggerakkan tangannya, maka penyerang itu tentu akan terpental dan roboh terbanting. Dalam waktu singkat saja, sudah ada enam orang penyerang gelap yang roboh tak mampu bangkit kembali. Melihat ini, tenghun menjadi makin marah. Sebu, keroyok bersama-sama dan secara berbareng. Kurung teriaknya dan anak buahnya, walaupun kini merasa jori sekali terhadap siluman kecil, mulai mengurung dan atas bentakan majikan mereka yang merupakan perintah, didahului oleh tenghun sendiri yang menubruk ke depan sambil menusukan pedang tipisnya ke arah dada Kian Bu. Mereka itu pun menyerang dalam saat yang hampir berbareng. Tiba-tiba nampak tubuh Kian Bu berkelebat lantas lenyap. Tenghun dan anak buahnya terheran-heran, akan tetapi keheranan mereka itu hanya sebentar saja karena tiba-tiba seperti kilat menyambar-nyambar, bayangan Kian Bu nampak lagi dan pertama-tama tamparan yang keras sekali mengenai pelipis kiri Tenghun. H. W. A. I. Kongcu mengeluarkan pekek mengerikan dan dia terbanting roboh, tak bergerak lagi karena kepalanya retak oleh tamparan itu, lalu secara berturut-turut, terdengar teriakan-teriakan dan belasan orang itu pun roboh semua. Tidak semua dari mereka tewas, akan tetapi sedikitnya tentu patah tulang lengan atau kaki, dan ketika mereka mampu membuka mata memandang, siluman kecil telah tidak berada lagi di dalam ruangan itu. Memang siluman kecil telah keluar dari dalam pondok itu dan di luar dia melihat Kim Semnikou dan Fang Cuilan telah menantinya. Sumatai hiap Cuilan berseru lirih dan berusaha keras menahan kedua lengannya yang ingin diulurkan ke arah pemuda itu. Kian Bu menarik napas panjang, memandang kepada Cuilan dan berkata dengan halus namun agak dingin, Nona, engkau baik-baik saja, bukan? Ibu, kemanakah ibu hendak pergi bersama Nona Fang? Kian Bu, dia adalah muridku, oleh karena itu dia ini terhitung semuaimu sendiri. Cuilan, engkau harus menyebut Suheng kepada Kian Bu, kata Niko tua itu dan sekilas pandang saja maklumlah dia bahwa telah terulang kembali riwayat lama antara dia dan pendekar super sakti yang kini diperankan oleh Fang Cuilan dan pendekar siluman kecil. Seperti juga dia, Cuilan jatuh cinta setengah mati kepada Kian Bu, akan tetapi seperti pendekar super sakti pula, jelas nampak olehnya bahwa pemuda ini tidak membalas cinta Cuilan. Maka dia merasa kasihan sekali kepada Cuilan. Mendengar ucapan Niko itu, dengan senyum manis dan wajah berseri Cuilan lalu menjura kepada Kian Bu sambil berkata, Suma Suheng, maafkan aku. Sumoy, aku gerang sekali engkau menjadi murid ibu. Elh, kalian berdua hendak ke manakah dan bagaimana sampai terjatuh ke tangan HWAI Kong Cu itu? Dengan tenang Kim Sim Niko lalu menceritakan bahwa Fang Cuilan telah diangkat anak oleh Gubernur Ho Tian Qi, dan dia sedang mengantar muridnya itu untuk pergi menghadap Gubernur Ho Tian Qi, tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan anak buah Leong Simpang sampai akhirnya Cuilan tertawan. Karena Pini tidak dapat mengalahkan HWAI Kong Cu, maka Pini tadinya hendak minta bantuan petugas keamanan yang tentu mau menolong kalau mendengar bahwa Putri Angkat Gubernur tertawan gerombolan penjahat, tak terduga bertemu denganmu, Kian Bu. Berkali-kali sudah saya berhutang budi dan nyawa kepada Tai Hiap, Elh, Suheng, entah bagaimana saya akan dapat membalasnya, terdengar Cuilan berkata dan suaranya terdengar penuh keharuan. Ingin dia meneriakan bahwa dia mencinta pemuda itu dan ingin menghambakan diri, menjadi apapun diarlah asalkan dia dapat mendampingi pemuda ini selama hidupnya. Baik Im Sim Nikou maupun Kian Bu sendiri maklum akan isi hati darah ini, karenanya Nikou itu hanya menundukan muka, teringat akan pengalaman hidupnya sendiri. Akhirnya Kian Bu berkata setelah dia berpikir masak-masak, Fang Sumoy, memang engkau sudah sepatutnya menjadi putri gubernur, dan sudah selayaknya menjadi seorang gadis bangsawan yang terhormat. Maka dari itu aku ingin mengucapkan selamat, dan sebaiknya kalau Sumoy melanjutkan perjalanan bersama ibu, dan aku akan mengawal sampai engkau tiba di rumah kediaman gubernur Ho Tianqi yang saya tahu adalah seorang pembesar budiman dan bijaksana. Akan tetapi aku, aku tidak suka menjadi gadis bangsawan terhormat. Kau akan tinggal di rumah seperti istana dan menjadi putri. Akan tetapi aku tidak suka tinggal di istana, aku, aku, gadis itu memejamkan matu dan air matanya berlinang-linang. Kembali Tian Bu menarik napas panjang. Menghadapi darah yang sudah demikian parah tenggelam ke dalam jurang cinta, harus menggunakan tindakan yang berani dan terus terang. Fang Sumoy, memang dalam hidup banyak terjadi hal-hal yang jauh daripada yang kita harapkan. Segala sesuatu telah diatur oleh Tian dan kita tidak mungkin dapat memaksakan kehendak kita, betapapun kita akan menjadi berduka dan menderita batin karenanya. Maafkan aku, Sumoy, percayalah, bukan maksudku untuk menyakiti hatimu, akan tetapi, ah, bagaimana aku dapat memaksa hati sendiri? Terimalah kenyataannya, Sumoy, dan sekali lagi, kau maafkanlah suhengmu yang mengecewakan hatimu dan tidak memenuhi harapan hidupmu ini. Ibu, maafkan, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat pemuda itu lenyap dari situ, meninggalkan cuilan yang menutupi muka dengan kedua tangan dan air matanya bercucuran melalui celah-celah jari tangannya, sedangkan Kim Sum Nikou hanya menjeleng kepala berulang-ulang sambil menarik napas panjang. Nikou tua itu merangkulnya dan berkata lembut, Cuilan, apa yang sudah dikatakan suhengmu itu memang benar. Dia adalah seorang laki-laki yang jujur. Apakah engkau menghendaki dia itu berpura-pura membalas cintamu padahal sebenarnya tidak ada rasa cinta di hatinya kepadamu? Dan, lupakah engkau bahwa cinta kasih yang murni itu mendorong kita untuk melihat orang yang kita cinta berbahagia? Apakah engkau tidak ingin melihat dia berbahagia, Cuilan? Dan tidak akan bahagia melihat engkau memenuhi permintaannya, yaitu agar engkau tinggal bersama ayah angkatmu, Gubernur Loh Tianqi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Darah itu hanya mengangguk, kemudian mengikuti gurunya melanjutkan perjalanan, menahan tangisnya dan hanya kadang-kadang kedua pundaknya bergoyang, tanda bahwa dia masih menahan isaknya. Adakah yang lebih panas daripada melihat orang lain merebut kekasih? Adakah yang lebih perih daripada melihat kekasihnya bermain cinta dengan orang lain? Panas dan perih terasa di dalam hati Pekhoat ketika dia melakukan perjalanan secepatnya menuju kebutan. Batinnya tertekan dan menderita hebat sejak dia menyaksikan betapa Shantidewi, Putri Cantik Jelita, Putri Butan yang pernah menjadi tunangannya itu, ternyata secara tak tahu malu telah bermain gila dengan Mohinta. Kalau hanya melihat Shantidewi jatuh cinta kepada pria lain, apalagi kepada Mohinta, pemuda tampan gagah dan sebangsa dengan Putri itu, agaknya Pekhoat akan dapat menerimanya, walaupun dengan hati sedih dan iba kepada diri sendiri. Akan tetapi, apa yang disaksikannya adalah hal yang sangat menjijikan. Shantidewi agaknya telah menyerahkan diri secara amat murah kepada Mohinta, bermain cinta dalam perjalanan secara tidak senenoh. Hal ini, amat menjijikan hatinya, apalagi ketika mendengar pembicaraan dua orang insan yang keji itu, yang merencanakan pemberontakan dan penggulingan kekuasaan Raja Butan, ayah dari Shantidewi sendiri. Sungguh menjijikan. Pekhoat hampir tidak percaya bahwa Shantidewi telah tersesat sedemikian jauhnya. Di samping perasaan panas, perih dan juga jijik, ada pula perasaan duka yang amat besar, yang membuat jantungnya seperti diremas-remas rasanya. Dia mengambil keputusan untuk mencegah persekutuan busuk itu dan memelabutan, kerajaan kecil yang pernah menganugerahkan di ak kedudukan Panglima Muda itu. Akan tetapi, tentu saja yang mendorongnya untuk bergegas pergi ke butan bukan hanya rasa hutang budi kepada butan karena sesungguhnya ada dua hal yang membuat dia nekat kembali ke butan. Pertama adalah rasa cintanya kepada Shantidewi yang sedemikian besarnya sehingga dia tidak ingin melihat puteri itu mengkhianati kerajaan ayahnya sendiri, dan kedua adalah karena bencinya yang mendalam kepada Mohinta. Mohinta bukan hanya telah membawa Shantidewi ke jalan sesat yang amat menjijikan, akan tetapi lebih dari itu malah Mohinta telah membunuh ibu kandungnya. Dia ingin memperlihatkan kepada raja butan bahwa dia, yang dianggap sebagai seorang anak haram tanpa ayah, seorang hina-hina, ternyata jauh lebih berharga daripada seng puteri butan sendiri, puteri dari raja itu sendiri yang mengkhianati ayah dan kerajaannya. Juga lebih berharga dari Mohinta, putra panglima tua atau panglima pertama dari butan. Akan tetapi ketika dia tiba di butan, timbul kesangsian dalam hati tekhoat. Dapatkah dia meyakinkan hati raja akan kebenaran laporannya? Tentu laporan itu menimbulkan kegegeran besar dan banyak kemungkinan tidak akan ada yang mau mempercayainya. Juga raja butan tentu sukar untuk percaya ceritanya bahwa puterinya bersekutu dengan Mohinta dan kerajaan Nepal untuk menggulingkan kedudukannya. Tidak masuk di akal. Dia sendiri, andai kata tidak mendengarkan percakapan dalam suasana penuh kecabulan itu antara Mohinta dan Shantidewi, kalau hanya mendengarkan kata-kata orang lain saja tentang pengkhianatan Shantidewi, tentu tidak akan percaya, bahkan akan marah kepada orang yang menceritakan hal itu. Tekhoat adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Walaupun dia sedang dimabuk kemarahan dan dendam, namun dia tidak bertindak secara senderono. Setelah memutar otak mencari akal, akhirnya dia menyelingap memasuki kerajaan butan di waktu malam dan berkat kepandainya yang tinggi, dia dapat mengandalkan ginkangnya untuk berkelebat dan memasuki kerajaan tanpa diketahui seorang pun penjaga, tentu saja setelah dia berhasil memperoleh pakaian orang butan yang diambilnya dari sebuah rumah dan berganti dengan pakaian itu. Dengan pakaian butan ditambah sebuah sorban kuning, dia berubah menjadi seorang pemuda butan biasa yang tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Malam hari itu, Panglima Jaiin sedang duduk termenung di dalam kamar kerjanya. Panglima yang usianya sudah hampir 50 tahun ini masih nampak gagah, akan tapi semenjak beberapa tahun akhir-akhir ini didahinya banyak timbul guratan-guratan karena banyak terjadi hal di butan yang mendatangkan penyesalan besar di dalam hatinya, hati seorang Panglima yang amat setia kepada tanah air dan kerajaannya. Panglima Jaiin merupakan Panglima tua yang kedua di butan, di bawah kedudukan Panglima pertama, yaitu Panglima tua sangita yang usianya sudah hampir 60 tahun itu. Panglima Jaiin prihatin sekali semenjak Putri Shanti Dewi lenyap pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia sudah ikut merasa berbahagia sekali ketika akhirnya, berkat bantuan para pendekar Han termasuk Tek Hoat, dia dapat menemukan Seng Putri dan mengantarnya kembali ke butan, bahkan dia ikut bergembira ketika Seng Putri ditunangkan dengan Tek Hoat yang dikenalnya sebagai seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, sungguh pun dia sendiri akan merasa lebih senang kalau Seng Putri itu berjodoh dengan bangsa sendiri atau setidaknya dengan seorang pendekar seperti putra-putra majikan Pulau Es yang gagah perkasa itu daripada Ang Tek Hoat yang pernah ternodan namanya karena membantu pemerontak. Ketika hatinya sudah mulai tenteram, timbul pula bencana ketika Tek Hoat pergi dari butan di susul lenyapnya Seng Putri lagi, bakal kisah sepasang Raja Wali. Mengenangkan keadaan rajanya, Panglima Jain merasa prihatin sekali. Apalagi dia maklum bahwa di dalam negeri butan sendiri yang nampaknya tenteram itu terjadi pertentangan antara pihak yang setia kepada Raja dan agaknya, biarpun tidak kentara, terdapat pula pihak yang menentang Raja secara diam-diam. Yang amat menyedihkan hatinya adalah karena sikap sangita, Panglima Tua yang agaknya kini menampakkan sikap tidak puas terhadap Raja. Apakah hal itu terutama sekali disebabkan karena gagalnya putra Panglima Besar itu, yaitu Mohinta, yang hendak memperistri Putri Shantidewi? Dia tidak yakin benar. Selamat malam, Panglima. Sebagai seorang yang seringkali menghadapi bahaya dalam perang dan pertempuran, secara otomatis tubuh Panglima itu meloncat dari atas kursinya, memutar tubuhnya dan siap menghadapi segala kemungkinan, karena munculnya seorang asing begitu saja di dalam ruangan kerjanya pada malam itu, tanpa melalui pelaporan penjaga, sungguh merupakan hal yang luar biasa. Akan tetapi begitu dia melihat siapa adanya pemuda yang muncul di luar jendela ruangannya, dia terkejut dan sejenak dia hanya terbelalak memandang penuh keheranan. Apakah engkau juga seperti semua orang di Butan, tak lagi sudi mengenalku sebagai seorang sahabat, Panglima Tanya Tekhoat, dalam suaranya terkandung penyesalan dan ketahitan. Eh, oh, tidak sama sekali, Ang Tai Hiap. Aku hanya, hanya terkejut dan heran. Masuklah, dari mana Tai Hiap datang Tanya Panglima itu dengan gugup karena dia masih terheran-heran. Dengan ringan sekali tubuh pemuda itu meloncat memasuki ruangan melalui jendela, kemudian dia duduk di atas kursi, melepaskan sorbannya dan menarik napas panjang sambil menghapus keringatnya. Aih, betapa sukarnya tugasku ini, keluhnya. Panglima Jayin cepat menutupkan daun jendela, kemudian bergegas membuka pintu ruangan, meyakinkan hatinya bahwa di luar kamar tidak ada siapa-siapa, kemudian dia menutupkan kembali daun pintu ruangan itu dan menguncinya dari dalam. Kemudian dia ya menuangkan air teh dalam cangkir. Minumlah, Tai Hiap, kemudian ceritakan cepat apa maksud Tai Hiap datang ke butan dan terutama datang ke tempatku di malam hari begini. Aku yakin bahwa ada urusan penting sekali maka Tai Hiap teringat untuk mencari Jayin. Tek hoat minum air teh itu, kemudian dia memandang wajah Panglima itu yang duduk berhadapan dengannya dan yang sekarang sedang mengamati wajahnya penuh selidik. Panglima, benar wawasanmu. Kedatanganku membawa berita yang luar biasa penting, yang menyangkut diri Putri Shantidewi, Raja Butan, dan keselamatan kerajaan butan sendiri. Ah wajah Panglima itu menjadi pucat. Mengapa Tai Hiap tidak langsung saja menghadap Seri Baginda? Mari kuantarkan menghadap sekarang juga. Nanti dulu, Panglima, tek hoat menggileng kepala. Di butan ini, siapa lagi yang dapat ku percaya saya mengkau? Kalau aku menghadap Seri Baginda dan menyampaikan laporanku ini, pasti beliau tidak akan percaya, bahkan aku akan ditangkap. Maka lebih baik ku ceritakan dulu kepadamu, barulah kau pertimbangkan apakah perlu aku pergi menghadapi Seri Baginda Raja. Baik, baik, lekas kau ceritakan, Tai Hiap. Dengar, Panglima, kerajaan butan dalam bahaya, juga keselamatan raja terancam. Mohinta sedang menuju pulang ke butan dan membawa Putri Shantidewi sebagai sandera. Dia mengatur rencana, membawa Seng Putri ke dalam isana dan memaksa raja turun tahta dengan Seng Putri dijadikan sandera untuk mengancam raja. Selain itu, dia pun sudah siap dengan bala tentara untuk memberontak, dibantu oleh pasukan Nepal yang akan datang dari perbatasan. Tek Hoat sengaja tidak menceritakan ikutnya Shantidewi dalam persekutuan itu, karena cintanya terhadap Putri itu melarang dia mengabarkan tentang pengkhianatan Seng Putri. Biarlah, hal itu akanku hadapi sendiri dan akanku tanyakan sendiri kepadanya jika aku sempat bertemu lagi dengan dia, pikirnya. Sepasang mata Panglima Jain mengeluarkan sinar kilat yang menyoroti wajah Tek Hoat. Memandang penuh selidik dan wajah Panglima itu jelas membayangkan ketidakpercayaan, akan tetapi keheranan yang besar menguasai hatinya sehingga dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Hem, kulihat engkau pun agak ria tidak percaya kepadaku, Panglima Tek Hoat berkata dengan alis berkerut. Siapakah yang dapat mempercayai cerita segela itu? Ah, maafkan aku, Tai Hiap, akan tetapi penuturanmu itu sungguh terlalu luar biasa. Mohinta adalah Putra Panglima Sangita, hal ini tentu engkau sudah tahu, dan dia malah direncanakan menjadi suami Putri Shantidewi. Mana mungkin gak akan mengadakan pemberontakan seperti itu? Akan tetapi nanti dulu, jangan kau putus asa, Tai Hiap karena agaknya, di negeri ini hanya ada satu orang saja yang percaya kepada ceritamu, dan orang itu adalah aku. Ah, terima kasih, Panglima. Kalau begitu tidak sia-siap perjalananku sejauh ini seru Tek Hoat dengan girang. Harap Panglima suka mengatur bagaimana baiknya untuk menggagalkan pengkhianatan ini, dan aku akan membantumu. Wajah Panglima Jayin berseri. Biarpun dia bukan seorang pembesar ambisius yang mendambakan kedudukan yang lebih tinggi, namun dalam peristiwa ini dia melihat kesempatan besar terbuka baginya untuk membuat jasa besar sekali terhadap negara dan kerajaan, dan hal ini mendatangkan rasa girang yang amat besar dalam hatinya. Apalagi di situ terdapat pemuda perkasa, ini yang membantunya, maka dia merasa tenang dan sama sekali tidak khawatir. Pertama-tama, kita harus cepat memberi laporan kepada Seri Baginda, dan karena urusan ini amat gawat, dan agar tidak menarik perhatian orang dan menimbulkan keributan sehingga hal ini akan bocor dan diketahui pihak pemberontak, sebaiknya kita harus malam ini juga melapor kepada Seri Baginda. Mari, tai hiap, mari ikut bersamaku ke istana, kita menghadap Seri Baginda melalui jalan rahasia. Pergilah kedua orang itu menuju ke istana melalui tempat-tempat gelap, dan dari luar taman bunga istana, Panglima Jayin mengajak Tek Hoat memasuki taman melalui jalan rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga raja dan para pembesar terpercaya. Setelah melalui jalan berliku-liku dan rumit, akhirnya mereka berdua memasuki terowongan bawah tanah dan ketika keluar dari terowongan, mereka telah berada di dalam sebuah kamar yang letaknya di belakang dapur istana yang pada saat itu sunyi-senyap. Jayin menggunakan sebuah kunci yang telah dibawanya dari rumah untuk membuka pintu kamar itu dan tibalah mereka di lorong dalam istana. Mereka bertemu dengan seorang pengawal istana untuk pertama kali. Akan tetapi ketika pengawal itu datang berlari dan melihat bahwa dua orang itu yang seorang adalah Panglima Jayin sedangkan yang kedua adalah seorang muda yang tidak dikenalnya karena Tek Hoat menyamar sebagai seorang butan pula, dia tidak menaruh curiga dan cepat memberi hormat kepada Panglima Jayin. Ada urusan mendesak yang memaksa kami harus cepat menghadap Sri Baginda, kata Panglima itu. Di mana beliau? Beliau sudah memasuki kamar, baru saja. Laporkan kepada pengawal kamar, kami harus menghadap sekarang. Mari Panglima, keputusannya terserah kepada pengawal kamar, mereka bertiga lalu berjalan dan beberapa kali mereka bertemu dengan pengawal-pengawal istana yang memandang dengan heran juga melihat betapa Panglima itu malam-malam begini memasuki istana. Maaf, Panglima. Kami tidak berani membiarkan Paduka memasuki kamar sebelum ada perkenan dari Sri Baginda sendiri, kata seorang di antara para pengawal yang menjaga di depan kamar dengan senjata di tangan. Kalau begitu sampaikan kepada Sri Baginda bahwa Panglima Jayin mohon menghadap sekarang juga untuk menyampaikan berita amat penting tentang Seng Putri. Seng Putri Shanti Dewi hampir semua mulut pengawal berseru mengulang nama ini dan tahulah mereka betapa pentingnya berita yang dibawa oleh Panglima ini, maka seorang di antara mereka yang bertugas sebagai komandan jaga malam itu, segera membuka daun pintu perlahan-lahan dan melangkah masuk kamar dengan hati-hati setelah menutupkan kembali daun pintu. Tidak lama kemudian daun pintu bergerak, terbuka dan pengawal itu kembali muncul, menganggu kepada Panglima Jayin dan berkata, paduka diperkenankan masuk dan menghadap Sri Baginda. Panglima Jayin lalu memasuki kamar, diikuti oleh Tek Hoat yang berjalan sambil menundukan mukanya. Kamar itu besar dan ketika mereka masuk dan Tek Hoat melirik, dia melihat Sri Baginda sudah duduk di atas pembaringan dan beberapa orang daya yang cantik berlutut di sudut kamar. Sri Baginda tersenyum menerima kedatangan Jayin, akan tetapi alisnya berkerut heran ketika dia melihat Tek Hoat yang belum dikenalnya. Panglima Jayin segera menjatuhkan diri berlutut di depan pembaringan, diikuti oleh Ang Tek Hoat. Jayin, benarkah engkau datang membawa berita tentang puteriku? Bagaimana dia? Di mana dia sekarang karena tegang mendengar puterinya telah ada beritanya, raja ini tidak begitu memperhatikan Tek Hoat. Panglima Jayin melirik ke arah para dayang yang hadir di situ, kemudian berkata dengan penuh hormat, harap paduka sudi mengampuni hamba, akan tetapi hamba akan mengaturkan berita yang hanya layak didengar oleh paduka sendiri saja. Sri Baginda mengerti maksud Jayin, maka dengan gerakan tangannya dia segera mengusir para dayang itu. Enam orang wanita muda yang cantik-cantik itu segera mengundurkan diri melalui pintu belakang dan daun pintu itu segera ditutup kembali rapat-rapat. Nah, ceritakan, Jayin, Sri Baginda cepat berkata. Maaf, hamba harus memeriksa pintu lebih dulu, Panglima Jayin memberi hormat. Kemudian bangkit berdiri dan memeriksa pintu belakang yang baru saja ditutup, menguncinya, juga memeriksa jendela-jendela dan pintu depan yang besar. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain yang mendengarkan, dia kembali berlutut di depan raja itu. Perbuatannya ini membuat hati Seng Raja menjadi makin tegang dan khawatir, lalu bertanya, Jayin, mengapa engkau begitu curiga? Apakah yang sesungguhnya terjadi dengan Putri Shanti? Bukan hanya keselamatan Putri Paduka terancam bahaya, Sri Baginda, bahkan juga Paduka sendiri dan Kerajaan terancam pengkhianat dan pemberontakan keji. Raja tua itu terkejut bukan main, terbelalak dan mukanya berubah agak pucat, tetapi kini dia memandang ke arah Tekhoat dengan sinar mata penuh selidik, kemudian dia membentak kepada Jayin, Jayin, kalau engkau membawa berita yang begini hebat dan gawat, mengapa engkau mengajak orang ini? Siapa dia dan apa hubungannya dengan berita ini? Maafkan kelancangan hamba, agaknya Paduka lupa kepada hamba. Hamba adalah Ang Tekhoat dan hambalah yang datang membawa berita ini. Kini Seng Raja benar-benar terkejut bukan main dan dia memandang kepada wajah Tekhoat penuh perhatian, kemudian memandang kepada Panglima Jayin dengan sinar mata, terheran-heran dan penuh pertanyaan. Hambar mengerti bahwa Paduka tentu merasa heran sekali, akan tetapi oleh karena Ang Tai Hiap membawa berita yang luar biasa penting dan gawatnya, maka hamba membawanya menghadap Paduka agar Paduka dapat mendengar sendiri berita hebat ini. Betapapun juga, Sri Baginda masih ingat benar akan jasa-jasa yang pernah dibuat oleh Tekhoat. Bahkan pernah dia mengagumi pemuda ini dan merasa bangga mempunyai calon mantu seperti dia. Hanya karena pengakuan ibu kandung pemuda ini saja yang membuat dia berubah membencinya karena merasa malu kalau harus mempunyai mantu seorang anak haram tanpa ayah. Akan tetapi, sekarang puterinya itu hilang, dan kini yang datang membawa berita tentang puterinya adalah pemuda itu sendiri. Jayin, ceritakanlah apa yang terjadi katanya singkat. Dengan jelasang lima Jayin lalu mengulang cerita Tekhoat tentang Shanti Dewi yang ditawan oleh Mohinta dan tentang rencana Mohinta memergunakan puteri itu sebagai sandra untuk memaksa Seng Raja turun tahta, kemudian menggunakan pasukan yang dibantu oleh kerajaan Nepal untuk merampas kedudukan Sri Baginda dan mengangkat diri sendiri menjadi raja. Makin lama Seng Raja Bebutan menjadi makin terheran-heran di samping terkejut dan tidak percaya. Setelah Jayin selesai bercerita, dia berkata, ah, mana mungkin terjadi hal demikian? Mohinta, dia putra sangita, bagaimana aku dapat percaya akan berita ini? Memang amat mengherankan dan sukar dipercaya, Sri Baginda, tetapi hendaknya paduka memaklumi bahwa hamba sendiri dapat percaya sepenuhnya akan berita yang dibawa oleh Angtai Hiap. Hem, bagaimana kalau bohong? Hamba mempertaruhkan nyawa hamba kata Angtai Hiap cepat-cepat dengan hati penasaran karena dia masih juga belum dipercaya. Dan hamba juga berani mempertaruhkan kepala hamba untuk kebenaran berita yang dibawa oleh Angtai Hiap. Sampai beberapa lamanya raja itu menatap kedua orang itu bergantian sehingga suasana di kamar itu sunyi-senyap. Akhirnya raja itu mengangguk-angguk dan berkata, sesungguhnya aku pun tidak dapat menyaksikan omongan kalian berdua, hanya karena berita itu benar-benar mengejutkan dan luar biasa, maka aku ingin meyakinkan hatiku. Kalau benar demikian, keparat sungguh mohinta itu. Jain, kau boleh memimpin pasukan menyambut mohinta itu, menangkapnya dan menyelamatkan puteriku. Mohon diampunkan kelancangan hamba, Sri Baginda. Akan tetapi kalau perintah paduka itu dilaksanakan, berarti kita belum dapat membasmi seluruh pemberontakan itu karena tidak ada bukti. Bahkan mungkin sekali mohinta akan menyangkal dan kita kehilangan bukti. Sebaiknya dilakukan pembersihan lebih dulu sebelum mohinta datang, dan di sini dilakukan penjagaan ketat yang terpendam, dan dikirim pasukan untuk menghalau pasukan Nepal di perbatasan yang hendak membantu gerakan mohinta. Hamba sendiri yang akan melindungi Seng Putri kalau sudah dibawa oleh mohinta ke istana. Usul Angtai Hiap itu tepat sekali, Sri Baginda. Memang lebih penting memadamkan sumber-sumber api pemberontakan ini lebih dahulu sambil menunggu sampai mohinta melakukan gerakannya dalam istana yang diam-diam sudah terjaga ketat dan dilindungi oleh Angtai Hiap. Hamba akan menangkapi kaki tangan mohinta yang memang sudah hamba daftar, kemudian akan mencari akal untuk menaruh seorang perwira yang pura-pura akan bersekutu dengan dia agar segala rencananya dapat kita ketahui. Raja tua itu menghela nafas panjang. Baiklah, baiklah, kalian atur saja sebaiknya. Aku sudah malas mengurus segala hal itu, akan tetapi aku menghendaki keselamatan puteriku. Hamba menanggung keselamatan putri paduka dengan nyawa hamba kata Angtek Hoat. Baik, nah, kau bawa pedangku ini sebagai tanda kekuasaan tertinggi, jain, dan cincin ini akan menyadarkan semua pembantuku bahwa engkau adalah orang kepercayaanku, Angtek Hoat. Dua orang itu dengan hormat menerima pedang dan cincin, kemudian diperkenankan mundur untuk mengatur rencana penghancuran pemberontakan dan melaksanakannya tanpa menanti perintah dari Seri Baginda lagi karena pedang di tangan jain itu telah merupakan kekuasaan mutlak untuk bertindak atas nama raja. Dengan tenang namun cepat, tanpa menimbulkan kegelisahan dan keributan, jain menangkapi banyak panglima dan perwira, dimulai dari panglima tua sangita sendiri. Sebagai panglima nomor dua di Bhutan, tentu saja panglima jain sudah hafal siapa di antara para panglima dan perwira yang condong kepada panglima sangita, Maka dalam waktu sehari itu dia menangkapi lebih dari 50 orang panglima dan perwira tinggi. Kemudian dia membawa seorang panglima yang sejak muda sudah mengabdi kepada Seri Baginda, dan yang juga termasuk seorang di antara kaki tangan sangita, membawa orang itu ke dalam kamar rumahnya sendiri dan di situ dia membebaskan belangu yang tadinya mengikat kedua tangan panglima tua ini. Di situ dibeberkan semua rahasia pemberontakan Mohinta dan mengapa sangita dan para pembantunya ditangkapi. Mohinta merencanakan pengkhianatan dan pemberontakan, dan mengingat bahwa Mohinta adalah putra sangita, maka sangita dan mereka yang berpihak padanya ditangkap atas perintah Seri Baginda. Akan tetapi, saya tidak tahu menahu sama sekali tentang rencana pemberontakan, panglima jain, dan sepanjang pengetahuan saya, panglima sangita adalah seorang panglima tua yang berbakti kepada negara. Tidak mungkin dia hendak melakukan pemberontakan, biarpun diatur oleh putranya sendiri. Aku tahu, akan tetapi demi keamanan negara, lebih dulu panglima sangita dan teman-temannya, termasuk engkau diamankan. Dan kalau memang benar engkau merupakan seorang warga negara butan yang setia, engkau harus dapat membantu untuk menghancurkan rencana pemberontakan ini. Aku bersedia jawab panglima itu sambil berdiri segap seperti seorang rajurit siap menerima perintah. Jain lalu mengatur dan menyusun siasat untuk menjebak Mohinta. Panglima tua itu adalah tangan kanan sangita, merupakan wakilnya, maka setelah panglima ini jelas memperlihatkan sikap setia pada negara, Jain lalu menggunakannya untuk menjebak Mohinta. Panglima itu lalu dibebaskan kembali dan bahkan disuruh menghadapi dan menyelesaikan segala urusan yang seharusnya ditangani oleh sangita, sebagai wakil panglima pertama ini. Panglima Jain yang bijaksana dan pandai itu dapat mengatur sedemikian rupa hingga peristiwa penahanan para panglima itu tidak sampai menghebohkan masyarakat, dan keadaan kota raja tetap tenang-tenang saja sehingga tidak akan mencurigakan pihak pemberontak, sungguhpun kini kekuatan utama telah diamankan sehingga andai kata ada pasukan-pasukan yang condong untuk memberontak, mereka telah kehilangan kepala dan kehilangan pegangan. Kini mereka tinggal menanti saja munculnya Mohinta. Tek Hoat sendiri sudah bersiap-siap menjaga dalam istana dan sepasukan pengawal diserahkan kepadanya untuk diatur menjaga istana itu dengan ketat namun juga tidak kentara bahwa terjadi ketegangan-ketegangan. Panglima Jain sendiri mengerahkan pasukan terpendam untuk menghadapi gerakan pasukan Nepal di perbatasan. Akhirnya saat yang dinanti-nanti penuh ketegangan itu pun tiba. Pada suatu malam yang sungi, seorang perwira utusan Mohinta yang menjadi kurir menyelingap ke dalam gedung tempat tinggal panglima sangita. Dia tidak tahu bahwa seluruh penjagaan di dalam gedung itu telah bertukar orang, yaitu orang-orangnya panglima Jain. Kemudian oleh penjaga dia dihadapkan kepada panglima tua yang mengaku sebagai wakil dari panglima sangita dan mengatakan bahwa panglima sangita sedang menjalankan tugas keluar butan dan telah memberi kuasa kepadanya untuk menerima hubungan dari putra panglima. Utusan itu lalu menyampaikan pesan Mohinta agar panglima sangita atau wakilnya suka menenuinya di luar butan, dalam sebuah hutan yang tersembunyi untuk bicara. Panglima tua yang kini telah menjadi pembantu Jain itu cepat mengikuti utusan itu meninggalkan kota raja dan menjelang pagi sampailah mereka di dalam hutan di mana telah menanti Mohinta dan kaki tangannya. Mohinta mengenal panglima tua ini sebagai pembantu ayahnya yang paling dipercaya, maka dia pun tidak ragu-ragu lagi dan cepat dia menceritakan segala rencananya untuk disampaikan kepada ayahnya. Mohinta minta kepada panglima itu untuk mengirim pasukan pengawal untuk mengawalnya masuk istana, pasukan yang boleh dipercaya dan cukup kuat untuk menghadapi pengawal-pengawal istana. Kemudian dia minta agar dikerahkan pasukan besar untuk bergerak mengepung istana, dan mengirim pula pasukan untuk menyambut pasukan Nepal di perbatasan dan mengajak pasukan Nepal memasuki wilayah butan sehingga dengan bantuan pasukan Nepal mereka akan dapat menguasai butan seluruhnya. Tentu saja diam-diam panglima yang tua itu terkejut sekali mendengar rencana ini dan baru dia percaya bahwa putra panglima ini merencanakan pemberontakan hebat, bahkan pengkhianatan dengan bersekutu bersama pasukan Nepal yang menjadi musuh butan. Dia menyatakan mengerti dan bergegas kembali ke kota raja untuk segera melaksanakan rencana yang diatur oleh Mohinta itu. Tanpa mengenal lelah panglima tua ini lalu menemui Jain yang memang sudah menanti dan diceritakanlah semua pembicaraannya dengan Mohinta. Bagus! Permintaannya yang pertama tentu harus dipenuhi, yaitu mengirim pasukan pengawal pilihanku sendiri. Dan memang ada pasukan yang akan menyambut pasukan Nepal di perbatasan, bukan untuk diajak bekerjasama, melainkan untuk dihancurkan kata Jain menahan kemarahannya. Sesuai dengan permintaan Mohinta, seragu pasukan pengawal dikirim ke hutan itu, dan seorang utusan panglima tua menyampaikan berita kepada Mohinta bahwa pasukan telah dipersiapkan untuk mengurung istana, dan juga dikirim sebuah pasukan untuk menyambut bala tentara Nepal di perbatasan. Tentu saja Mohinta menjadi girang bukan main. Biarpun hatinya juga diliputi ketegangan hebat, namun dia sudah merasa yakin akan kemenangannya dan dia segera mengawal Seng Puteri, berikut para pengawalnya sendiri dan pasukan pengawal yang baru saja menyambutnya, memasuki kota raja dan karena rakyat sudah dikabari akan kembalinya Seng Puteri, maka di sepanjang jalan rakyat menyambut dengan gembira. Puteri Shantidewi yang duduk di dalam kereta itu melambaikan tangannya ke kanan-kiri sambil tersenyum manis. Mereka yang pernah mengenal Seng Puteri dari dekat, diam-diam merasa akan adanya perubahan pada diri Seng Puteri itu. Memang sejak dulu Puteri Shantidewi terkenal ramah terhadap rakyat kecil, akan tetapi keramahannya itu bersifat halus, senyumnya agung dan pandang matanya lembut. Akan tetapi ketika Seng Puteri melambaikan tangan dari dalam kereta dan wajahnya nampak sepintas lalu, mereka ini melihat betapa senyum Seng Puteri itu, biarpun masih tetap manis, mengandung kegenitan dan pandang matanya juga tidak selembut dahulu lagi. Tentu saja perubahan yang sedikit ini tidak menimbulkan kecurigaan sesuatu. Rakyat bersorak-sorak menyambut Seng Puteri yang memang dicinta oleh rakyat butan yang sudah lama ikut prihatin karena hilangnya Seng Puteri, sampai rombongan itu tiba di depan istana, kemudian memasuki halaman istana yang lebar. Rakyat hanya bergerombol di luar halaman yang terjaga. Para prajurit pengawal memberi hormat ketika Mohinta mengawal Seng Puteri turun dari kereta dan berjalan dengan agungnya memasuki istana. Sesuai dengan permintaan Angtek Hoat, Sri Baginda menanti kedatangan puterinya itu di ruangan yang luas di tengah istana, dan yang mendampingi raja itu hanya dua orang pengawal pribadi yang memegang tonggak. Ketika Mohinta tiba di luar pintu ruangan itu, para pengawal istana melarang para pengawal ikut masuk bersama Mohinta memasuki ruangan itu dan hanya membolehkan Mohinta dan Seng Puteri berjalan masuk. Karena Mohinta merasa yakin bahwa para pengawal di istana ini pun tentu sudah diberi oleh ayahnya dan kaki tangannya, maka dia dengan sikap tenang saja memasuki ruangan itu dengan sikap gagah. Raja Butan duduk di atas kursinya dengan sikap tenang, sungguhpun jantungnya berdebar penuh ketegangan. Hanya ada dua orang pengawal di belakangnya, sungguhpun dia maklum bahwa Angtek Hoat berada di situ pula, entah bersembunyi di mana. Dan melihat betapa raja hanya ditemani dua orang pengawal, diam-diam Mohinta menjadi girang bukan main. Inilah saatnya bertindak, pikirnya dan begitu dia dan Shantidewi melangkah maju sampai cukup dekat, tiba-tiba Mohinta mencabut pedangnya, menangkap pundak Seng Puteri dan menodongkan pedangnya ke leher Shantidewi. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Seng Raja melihat ini sungguhpun dia telah diberitahu akan rencana Mohinta yang membawa puterinya sebagai sandera. Kaget dan marah bukan main hati raja itu melihat pengkhianatan ini. Dia turun dari kursinya, dengan muka merah dan mata melotot, menudingkan telunjuk kirinya ke arah Mohinta dan membentak, suaranya penuh dengan kemarahan. Mohinta, apa yang kau lakukan itu suara Sri Baginda gemetar. Dengan wajah beringas Mohinta berkata, Sri Baginda, dengarlah baik-baik. Pasukan pengawalku sudah mengurung ruangan ini, juga istana telah dikurung oleh barisan ayahku, dan diperbatasan telah menanti pasukan besar Nepal yang akan membantuku. Seluruh negeri butan telah berada dalam genggamanku, dan nyawa puterimu berada di telapak tanganku pula. Harap paduka melihat kenyataan ini dan tidak melawan. Hampir raja itu tidak mampu mengeluarkan kata-kata saking marahnya. Pengkhianat busuk Semenjak beberapa keturunan, keluargamu telah menerima banyak anugerah dari kerajaan, juga telah banyak membuat jasa yang mengharumkan nama keluargamu. Akan tetapi sehari ini semua itu akan dihancurkan oleh kelakuan seorang keturunan macam kamu yang hina dan rendah ini. Sri Baginda, tak perlu banyak cakap kalau paduka menghendaki puterimu ini selamat bentak Mohinta. Apa kehendakmu tanya raja, juga membentak. Buatkan pernyataan bahwa paduka melepaskan kedudukan dan menyerahkan tahta kerajaan kepada aku. Paduka telah terlalu tua dan aku sebagai menantu yang akan menggantikan kedudukan paduka di butan. Keparat Jahanam Tangkap pemberontak ini raja itu berteriak-teriak dan dua orang pengawalnya bergerak ke depan. Mundur kalian. Atau, ku bunuh Seng Puteri, kemudian ku bunuh pula Sri Baginda bentak Mohinta dan pedangnya makin dilekatkan ke leher Seng Puteri yang menjadi pucat dan gemetar tubuhnya. Dua orang pengawal itu menjadi ragu-ragu dan bingung. Akan tetapi pada saat itu nampak bayangan berkelebat ke arah Mohinta. Panglima muda ini terkejut bukan main ketika bayangan itu menyambar ke arahnya dan ada hawa pukulan dasyat menyambar pula. Dia mengelebatkan pedangnya, akan tetapi akibatnya, dia berteriak kesakitan dan terhuyung ke belakang karena pedangnya itu membalik dan hampir mengenai mukanya sendiri, sedangkan pergelangan tangannya yang kena pukulan hawa itu terasa nyeri. Ketika dia memandang, seorang pemuda telah berdiri menghadang antara dia dan Seng Puteri dan semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya ketika dia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Sementara itu, Sri Baginda sudah lari menghampiri Seng Puteri yang segera dipeluknya. Shanti, anakku, ah, anakku. Ang Tek Hoat memandang Mohinta dengan muka beringas dan menyeramkan sekali. Apalagi ketika pemuda ini berkata lirih, namun cukup jelas terdengar oleh Mohinta, Jahanam Busuk Mohinta, engkau telah membunuh ibuku dan untuk itu saja pasti akan kuhancurkan kepalamu. Engkau telah menyesatkan Shanti Dewi dan untuk itu akan kupatahkan batang leharmu. Dan engkau berani merencanakan pengkhianatan dan pemberontakan, dan untuk itu engkau layak mampus sebagai anjing pengkhianat. Ah, kau, kau! Teriakan raja ini mengejutkan Tek Hoat yang cepat memutar tubuhnya. Dia melihat Shanti Dewi dengan pisau di tangan menyerang raja. Raja Butan mengelak akan tetapi lengannya masih tertusuk dan mengeluarkan darah. Shanti! Kau gila Tek Hoat berseru, akan tetapi Shanti Dewi mengeluarkan suara ketawa aneh dan terus menyerang raja. Akan tetapi pada saat itu, dua orang pengawal raja sudah bergerak, tombak mereka menghalang dan menyerang dan di lain saat, perut puteri itu sudah ditembus tombak dan robohlah puteri itu dengan metel, terbelalak. Ususnya keluar dari lukanya, tubuhnya mandi darah. Dewi Tek Hoat berseru lagi dan Raja Butan segera diselamatkan oleh dua orang pengawal melalui pintu rahasia. Tek Hoat merasa kepalanya pening dan hampir dia roboh tingsan menyaksikan semua itu. Shanti Dewi menyerang ayahnya sendiri dan puteri itu kemudian roboh tewas oleh pengawal. Semua ini gara-gara Mohinta. Dia memutar tubuhnya, akan tetapi Mohinta telah lari keluar, mempergunakan kesempatan selagi puteri itu menyerang raja dan Ang Tek Hoat tidak lagi memperhatikan dirinya. Di luar terjadi keributan, terdengar suara hiruk pikuk orang berkelahi. Dengan hati hancur melihat tubuh kekasihnya menggelep tak tak bernyawa dengan usus terurai keluar, Tek Hoat mengerang dan berkelebat keluar dari dalam ruangan itu, mencabut pedang cuwi beng kiam dan sinar matanya mengandung hawa maut seperti seekor harimau yang khas darah. Ternyata telah terjadi pertempuran di luar, di seluruh istana sampai keluar halaman istana, yaitu antara para pengikut Mohinta melawan para pengawal. Mohinta terkejut setengah mati ketika tadi melihat munculnya Tek Hoat dan taulah dia bahwa rencananya gagal. Juga Shanti Dewi palsu tahu akan kegagalan itu maka dengan nekat dan menyerang seng raja sehingga dia menemui ajalnya di ujung tombak dua orang pengawal. Ketika tiba di luar dan melihat betapa pasukan pengawal yang menyambutnya tadi kini malah bertanding melawan para pengikutnya, makin sadarlah Mohinta bahwa dia telah terjebak. Maka dia pun lalu mengamuk dibantu oleh anak buahnya. Dan memang sebelumnya Mohinta telah mempersiapkan diri maka para pengikutnya terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, bukan pengikut-pengikut biasa, bahkan di antara mereka terdapat orang-orang Nepal yang menyamar, orang-orang yang kepandayannya bahkan lebih tinggi daripada Mohinta sendiri. Tek Hoat mengamuk dengan pedangnya. Begitu dia menerjang ke depan, kacau lah pertahanan para pengikut Mohinta dan sebentar saja, Tek Hoat telah merobohkan banyak pengikut pemberontak, akan tetapi dia terus berlari keluar untuk mencari dan mengejar Mohinta. Ketika dia tiba di ruangan depan, dia melihat Mohinta dibantu oleh beberapa orang anak buahnya, di antaranya bahkan ada seorang berkepala gundul seperti Hwesul yang amat lihai sedang mengamuk merobohkan para pengawal istana. Mohinta keparat, jangan lari Tek Hoat berseru nyaring dan menerjang ke depan, akan tetapi dia disambut oleh banyak anak buah Mohinta yang cukup lihai sehingga Tek Hoat harus menggerakkan pedangnya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya dari hujan senjata. Kepung Bunuh Mohinta berseru memerintahkan anak buahnya karena dia maklum bahwa selama pemuda ini belum meroboh, maka dia sendiri terancam bahaya. Anak buahnya berdatangan dan kiranya panglima muda ini memang telah menaruh banyak matembatul di situ, matembatul yang berdatangan pada saat Mohinta memasuki istana dan para anak buah itu kini dapat membantunya mengeroyok Tek Hoat. Ada 20 orang lebih kini mengurung Tek Hoat yang mengamuk seorang diri saja karena para pengawal istana sudah roboh oleh para pemberontak itu. Tek Hoat tidak menjadi gentar dan mengamuk terus sambil berusaha mendekati Mohinta. Akan tetapi, para pengeroyoknya adalah orang-orang pilihan dari Butan, sebagian dari Nepal dan bahkan ada beberapa orang Hon yang telah menjadi kaki tangan panglima muda itu. Bagaikan seekor naga mengamuk, Tek Hoat menggerakkan pedangnya. Hatinya masih kalut, kedukaan yang amat hebat menghimpit hatinya. Tubuh Shanti Dewi dengan usus keluar itu tak pernah meninggalkan bayangan matanya dan dia mengamuk dengan gerakan nekat dan banyak yang mengawur maka beberapa kali senjata lawan yang mengeroyoknya sempat mengenai tubuhnya. Kedua pahanya luka-luka, celananya robek dan pakaiannya sudah ternoda darahnya sendiri dan darah musuh. Namun, dia terus merobohkan mereka satu demi satu dan cuwi beng kiam, pedang pusaka yang mengerikan itu, kini boleh puas minum darah manusia. Berkali-kali pedang ini memasuki tubuh seorang pengeroyok dan keluar lagi telah berwarna merah, dan darah-darah itu seperti mencucinya, membuatnya mengkilap dan makin ampuh. Biarpun dia sendiri luka-luka dan banyak keluar darah dari lukanya, namun Tek Hoat tidak merasakan semua itu. Satu-satunya hasrat dalam hatinya hanya membunuh Mohinta dan biarpun dia sudah merobohkan belasan orang pengeroyok, dia masih belum dapat mendekati Mohinta yang selalu menjauhkan diri itu. Kini hanya tinggal 5-6 orang lagi saja yang masih mengeroyoknya, diantaranya adalah orang berkepala gundul itu yang amat lihai mainkan tombak bercabang tiga itu, bersama dengan beberapa orang pengawal dari Nepal yang pandai bermain golok dan perisai. Mohinta sendiri hanya menyerang dari belakang setiap kali ada kesempatan, kemudian meloncat mundur lagi kalau Tek Hoat membalikan tubuhnya. Melihat kecurangan orang yang amat dibencinya ini, Tek Hoat menjadi marah. Dia menanti kesempatan baik sambil memutar Cui Bengtia menghalau semua serangan 6 orang lihai yang membantu Mohinta itu. Saat pendengarannya dapat menangkap gerakan Mohinta yang menyerangnya lagi dari belakang, Tek Hoat pura-pura tidak memperhatikannya, akan tetapi setelah serangan itu dekat dengan tubuhnya, tiba-tiba dia melakukan gerakan meloncat dan membalik, kaki kirinya menginjak tangga lantai. Mohinta terkejut dan cepat meloncat hendak menjauhkan diri, akan tetapi Tek Hoat yang berada di belakangnya itu, tanpa memutar tubuhnya sudah cepat menggerakkan Cui Bengtiam ke belakang, ke arah punggung Mohinta melalui bawah ketiak lengan kanannya. Belas! Mohinta menjerit ngeri ketika pedang Cui Bengtiam itu memasuki punggung, terus ke perut dan menembus ke depan. Darahnya munkrat-munkrat dan teriakannya seperti babi disembelih. Itu untuk ibuku teriak Tek Hoat sambil mencabut pedangnya. Ketika tubuh lawan itu terhuyung-huyung, kembali pedangnya membabat dua kali. Krak! Krak kedua lengan Mohinta putus sebatas siku oleh karena kena disambar Cui Bengtiam. Itu untuk kerajaan butan kembali Tek Hoat berteriak. Mohinta kembali menjerit dan matanya terbelalak memandang kedua lengannya yang buntung, kini darahnya munkrat-munkrat dari perut, punggung, dan kedua lengan yang buntung. Tetapi Tek Hoat masih belum berhenti menyerangnya. Pedangnya kembali berkelebat, menangkis tombak laki-laki gundul sehingga ujung tombak bercabang tiga itu putus, kemudian pedang itu masih terus membabat ke arah leher Mohinta yang sudah lemas dan kedua kakinya sudah hampir tidak kuat berdiri lagi itu. Krak leher Mohinta putus disambar Cui Bengtiam dan kini lenyaplah jeritan-jeritan Mohinta yang mengerikan tadi. Itu untuk Shanti Dewi kembali Tek Hoat berteriak dan kini pemuda ini mengamuk sampai enam orang pengeroyuknya itu roboh semua, tewas di ujung Cui Bengtiam. Akan tetapi karena dia sendiri pun mengalami banyak luka, dan terutama sekali karena batinnya yang tertekan oleh kematian Shanti Dewi, sambil mengeluh panjang setelah tidak melihat adanya seorang pun lawan, Tek Hoat terkulai dan dengan Cui Bengtiam masih di dalam genggamannya, di Eroboh Pingsan. Di luar istana juga terjadi pertempuran-pertempuran kecil dari pasukan-pasukan anak buah Mohinta melawan pasukan-pasukan kerajaan yang dipimpin oleh para pembantu Panglima Jaiin. Akan tetapi karena pasukan-pasukan pemberontak itu telah kehilangan pimpinan mereka, yang sudah ditawan terlebih dahulu oleh Jaiin, maka perlawanan mereka pun setengah matang, dilakukan setengah hati sehingga belum sampai setengah hari lamanya, mereka telah dapat ditundukan, dihancurkan dan ditawan. Sebagian besar di antara mereka menaluk. Demikian pula, di perbatasan terjadi pertempuran antara pasukan Nepal yang sudah siap menyeberang dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jaiin sendiri. Pertama-tama Jaiin mengiring utusan yang menyamar sebagai utusan pemberontak, yang pura-pura mempersilahkan pasukan Nepal memasuki wilayah butan. Setelah tiba di lorong sempit yang diapit dua buah bukit, pasukan Nepal itu diserbu dari kanan kiri dan depan sehingga pasukan itu menjadi panik, akhirnya melarikan diri kembali ke Nepal dengan meninggalkan banyak korban. Pemberontakan itu berhasil dihancurkan sebelum dimulai. Rakyat merasa gembira bukan main karena mereka terhindar dari perang pemberontakan yang tentu akan merusak kesejahteraan hidup. Apalagi ketika rakyat mengetahui bahwa yang tewas sebagai putri Shantidewi itu hanya seorang wanita Nepal yang menyamar. Akan tetapi, Angtek Hoa tidak tahu akan hal ini. Ketika dia ditolong dalam keadaan pingsan, sampai beberapa hari dia tidak siuman, dan tubuhnya terus menderita demam panas. Dia jatuh sakit, bukan hanya karena luka-lukanya melainkan terutama sekali karena kehancuran hatinya melihat Shantidewi tewas. Untuk kedua kalinya, pemuda ini telah menyelamatkan dan memelabutan dengan taruhan nyawa, bahkan telah mengorbankan dirinya sampai luka-luka. Karena sekali ini benar-benar merasakan pembelaan pemuda ini, Sri Baginda merasa berterima kasih sekali dan dia sendiri yang mengatur agar Tekhoat memperoleh perawatan sebaiknya dari para ahli pengobatan dalam istana. Para ahli pengobatan yang pandai itu tahu bahwa pemuda ini jatuh sakit bukan hanya karena luka-luka di tubuhnya. Untuk itu, tubuh pemuda ini sudah terlampau kebal dan terlatih sehingga luka-luka itu tidak membahayakan keselamatannya. Akan tetapi yang mengkhawatirkan para ahli pengobatan itu adalah guncangan batin yang membuat pemuda itu belum pulih benar kesadarannya. Memang Tekhoat menjadi seperti seorang linglung. Dia hanya rebah dan kadang-kadang duduk, diam saja tak pernah mau bicara. Kadang-kadang dia menangis terseduh-seduh menutupi mukanya, memejamkan matanya hendak mengusir bayangan Shantidewi yang mati dalam keadaan mengerikan itu. Kadang-kadang pula, selagi tidur dia berteriak-teriak memanggil nama Shantidewi dan memaki-maki moh hinta. Para ahli pengobatan merasa khawatir kalau tekanan batin itu akan mempengaruhi jiwa pemuda itu dan kemudian membuatnya menjadi tidak waras. Oleh karena itu, para ahli pengobatan itu menasehatkan kepada Sri Baginda agar kenyataan bahwa yang tewas sebagai putri Shantidewi itu sesungguhnya bukan seng puteri, melainkan seorang wanita Nepal yang menyamar, supaya tetap dirahasiakan. Para tabib ini khawatir kalau-kalau berita yang amat mengejutkan akan mendatangkan guncangan yang terlalu hebat sehingga bahkan membuat penyakit tekhoat menjadi makin parah. Sri Baginda dapat menerima nasihat ini, kemudian memerintahkan kepada semua pelayan agar jangan menceritakan hal itu kepada tekhoat. Sri Baginda cukup bijaksana untuk mengampuni panglima sangita yang sudah tua, karena memang sesungguhnya panglima tua ini hanya terpaksa dan terbujuk oleh puterannya saja. Sedangkan para panglima dan perwira yang menjadi kaki tangan moh hinta dijatuhi hukuman cukup berat untuk memikin dijari mereka yang masih memiliki niat untuk memerontak. Pasukan-pasukan yang tadinya terpengaruh oleh moh hinta dan kawan-kawannya dipecah-pecah dan digabungkan dengan pasukan pemerintah yang setia untuk mencuci bersih batin mereka dari sisa-sisa keinginan memerontak. Setelah panglima sangita yang sudah tua itu dipensiun dan dibebas tugaskan, dengan sendirinya panglima Jainer menjadi panglima pertama, dan biarpun belum diadakan pengangkatan resmi, namun ang tekhoat diangkat lagi menjadi panglima muda oleh Sri Baginda di Butan. Perang terjadi di seluruh dunia semenjak zaman dahulu sampai sekarang, tiada henti-hentinya. Baik yang dinamakan perang dingin atau perang panas, perang kebudayaan, politik, ekonomi, perang halus maupun kasar, tak pernah lenyap dan selalu ada di antara bangsa sebagai letusan-letusan dari kemarahan, kebencian dan permusuhan. Perang yang terjadi antara bangsa, di bagian manapun juga di dunia ini, tidak terlepas dari setiap orang dari kita, karena bangsa merupakan kelompok manusia, oleh karena itu, perang adalah masalah setiap orang manusia di dunia ini, tidak peduli di manapun dia tinggal dan hidup, tidak peduli negaranya berada dalam perang atau tidak pada saat itu. Perang antara bangsa tidak terpisahkan dari keadaan diri setiap orang manusia, karena perang pada hakikatnya adalah kekerasan yang timbul dari keadaan batin yang penuh dengan kebencian, dengan perebutan kekuasaan, perebutan kebenaran, dan pementingan diri sendiri. Perang antara bangsa hanya merupakan gambaran besar dari perang yang setiap saat timbul di dalam hati kita sendiri masing-masing. Setiap saat, setiap hari juga terjadi pertentangan-pertentangan, konflik-konflik yang menimbulkan kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, persaingan, perebutan yang kesemuanya itu didasari oleh keinginan untuk mementingkan diri sendiri, untuk mencari kesenangan atau keengakan bagi diri sendiri sehingga dalam pencarian atau pengejaran kesenangan ini kita tidak mempedulikan lagi keadaan orang lain. Demi mencapai cita-cita, mencapai apa yang kita kejar, yang tentu saja kita anggap akan mendatangkan kesenangan, maka kalau perlu kita membasmi siapa saja yang kita anggap menjadi penghalang tercapainya cita-cita kita itu. Demikianlah keadaan perang di dalam batin kita setiap saat sehingga batin kita penuh dengan kemarahan, kebencian, dan kekerasan dalam permusuhan. Hal ini dapat kita lihat setiap saat di sekeliling diri kita, atau di dalam diri kita sendiri. Dan selama kita masing-masing tidak berubah, maka perang akan selalu berkobar di dunia ini, karena yang bertanggung jawab adalah kita masing-masing manusia di permukaan bumi ini. Dapatkah kita hidup tanpa perang? Perang dalam arti kata perang antara bangsa, antara suku, antara kelompok, antara golongan, antara keluarga, antara tetangga, dan antara manusia perorangan, bahkan perang dalam diri sendiri antara nafsu-nafsu keinginan kita. Berakhirnya perang di dalam batin mengakhiri perang di luar diri, karena lahir dan batin tidak terpisahkan, kait-mengait dan pengaruh-mempengaruhi. Bagaimana mungkin kita hidup damai lahiriah dengan orang lain kalau batin kita mengandung kebencian? Mengandung kemarahan, iri hati, rasa takut dan keinginan untuk enak sendiri? Jelas tidak mungkin. Sebaliknya, kalau batin tidak lagi dihuni oleh kemarahan, kebencian, iri hati, rasa takut, keinginan enak sendiri, batin seperti itu adalah batin yang hening dan bersih, batin seperti itu penuh dengan cahaya cinta kasih, dan bagi batin seperti itu tidak ada perang, tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan. Raja Butan dan Panglima Jain tentu saja merasa bahwa mereka telah berhasil membasmi pemberontakan, tetapi mereka lupa bahwa pemberontakan-pemberontakan tidak akan pernah berhenti, baik pemberontakan halus maupun kasar, selama manusia mementingkan kedudukan, harta benda, nama dan kehormatan, pendeknya selama manusia mengejar-ngejar kesenangan dan mementingkan semua itu lebih tinggi daripada si manusia sendiri. Raja Butan dan Jain sama sekali bukan melenyapkan pemberontakan, tetapi hanya memperoleh kemenangan sementara saja, kemenangan yang harus pula dijaganya dengan kekerasan, karena kemenangan itu diperoleh dengan jalan kekerasan pula. Ketenangan dan kedamaian yang diciptakan oleh penekanan dan kekerasan bukanlah kedamaian lagi namanya. Manusia tidak lagi melakukan pemberontakan bukan karena dalam batinnya sudah penuh dengan cinta kasih, melainkan karena mereka takut melakukan pemberontakan itu. Dan ketenteraman seperti ini, yang diciptakan dengan menciptakan pula rasa takut, hanya akan bertahan untuk sementara saja, karena sekali waktu, ketenteraman itu akan terganggu oleh pemberontakan yang lain apabila yang takut sudah tidak takut lagi menurut keadaan pada saat itu. Ketertiban yang sungguh-sungguh ketertiban adalah ketertiban yang timbul dari cinta kasih. Ketertiban yang timbul oleh paksaan kekuasaan, bukanlah ketertiban lagi namanya, melainkan ketidaktertiban yang dipulas. Dan ketertiban berdasarkan cinta kasih tidak mungkin dapat diatur, melainkan datang dengan sewajarnya apabila kita masing-masing tidak lagi dicengkeram oleh keinginan menyenangkan diri sendiri, apabila tidak ada lagi si aku, si kamu dan si dia bukan berarti bahwa kita lalu menjadi boneka-boneka hidup yang digerakan oleh suatu kekuasaan tertentu yang membuat kita mati daya cipta kita, membuat kita kehilangan kepribadian, membuat kita memejamkan mati dan hanya bertindak menurut perintah atau menyesuaikan diri dengan apa yang diajarkan oleh kekuasaan itu. Sama sekali tidak, karena kalau demikian, sama saja kita hidup di bawah penekanan kekerasan dan terjadi konflik-konflik dalam batin yang akhirnya akan tercetus keluar menjadi tindakan kekerasan yang menimbulkan permusuhan antara manusia. Ketertiban, cinta kasih tidak bisa dipaksakan, tidak bisa disusun atau dibentuk, melainkan timbul sewajarnya kalau segala bentuk kekerasan sudah lenyap sama sekali dari batin. Amin.